Intro Hei hei hei, halo Indomex, Indomegazines Nah, ibarat kata pepatah, disini panas, disana panas Dimana-mana hatiku panas Kali ini kita masuk ke wilayah timur tengah dengan para player yang nampaknya semakin aktif aja nih bos Baru-baru ini negara Iran pun dikabarkan telah memperkenalkan alutsista barunya Yaitu berupa kapal induk helikopter kepada dunia internasional Terutama kepada teman-teman sepermainannya di wilayah Teluk Persia Tak main-main bos, kapal induk ini pun langsung dikerahkannya ke Teluk Persia Tempatnya perbatasan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan 8 negara Arab Kapal induk helikopter yang dijuluki Makran ini pun Akan diresmikan dalam latihan militer yang dijadwalkan diadakan pada tanggal 13 Januari 2021 ini Nah, dimensi kapal induk ini pun mempunyai panjang 231 meter Mampu membawa hingga 7 helikopter dan sejumlah kendaraan udara tak berawa atau drone di dalamnya Dengan meluncurnya kapal induk baru Iran ini Kekuatan angkatan laut Iran pun pastinya semakin bertambah Namun jika kita lihat-lihat, kita terawang sedikit kan bos Nampak-nampaknya kapal induk ini pun mirip dengan kapal tanker yang dikasih talenan di atasnya Dan benar saja, dikutip dari The Drive Ternyata oh ternyata kapal induk Makran ini pun dulunya adalah bekas kapal tanker minyak Yang telah diubah menjadi kapal induk helikopter bos Setelah dimodifikasi, dibuatkan platform pada bagian atasnya Kapal induk ini pun akhirnya dapat digunakan untuk operasi maritim bagi angkatan laut Iran Wah, kreatif juga nih angkatan laut Iran Kalau di Indonesia mau bikin kapal induk helikopter Seperti LPD varian 7 pastinya perlu riset, perlu rancang bangun, dan lain-lain ribet banget dah Kalau di Iran mah gampang Tinggal comot aja kapal tanker minyak bekas Dikasih talenan di atasnya, jadi deh kapal induk mantap juga ya Nah, selain meluncurkan kapal induk barunya ini Kapal perang lain yang seharusnya diungkap adalah kapal perang kelas korvet Yang mampu meluncurkan rudal Zereh Yang dalam bahasa farsi berarti senjata Kapal ini pun digadang-gadang mempunyai kecepatan yang tinggi Serta kemampuan manuver yang juga cukup tinggi Dua kapal perang canggih ini pun buatan dalam negeri Dan telah memasuki layanan angkatan laut Iran di Teluk Oman Didekat Selat Hormuz Wah, mantap juga ya Angkatan laut Iran ini bos Tak perlu repot-repot bikin kapal induk Langsung comot kapal tanker minyak Modifikasi atasnya Jadi deh kapal induk serbaguna Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar dan berikan cocot-bacot kalian Di dalam gudang nuklirnya negara Iran bos Terima kasih telah menonton!